Gini, nanti kan ini misya Allah dalam waktu dekat kan mau nikah, misya Allah dalam waktu dekat kan. Terus? Terus kan aku lihat kontennya sampai ya, itu kayak data aku dari Indo kan harus ditransip ya katanya, sebelum nikah. Loh iya nuh? Terus, saat bisa balik saya untuk transmitin data itu, karena saya nggak tahu mau kemana. Tampak kalau transmit? Semen kalau mau di KJRI boleh, mau di saya juga boleh, tapi kalau di KJRI ada Semen sendiri yang datang. Oh, gitu. Terus syaratnya selain data dari Indonesia, dari sini of why, Mas? Ya Semen sudah tahu belum syaratnya kalau di Hongkong apa aja yang harus dipenuhi kalau nikah? Halo? Oh, kan aku paper gitu, Mas. Oh, Semen mau menikah, terus statusnya paper. Kalau statusnya paper ya sudah, Semen masih pegang, Semen kan nggak pegang paspor. Surat paper sampean, KTP masih ada kan KTP Hongkong? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Semen KTP nggak punya? Nggak ada, ditahankan. Oh, ya sudah. Oh, ya sudah. Ya, surat paper aja. Kalau nikah surat paper ya sudah, kalau yang laki-laki paspor Hongkong sama KTP Hongkong sudah. Kalau nikah cuma itu aja. Semen, tinggal Semen janda atau masih gadis? Kalau masih gadis surat izin orang tua. Tapi kalau janda ya surat janda. Itu janda. Terus, kan kemarin kan aku kan bikin KTP enggak, Mas. Tapi itu di daerahku kan jenis halunai loh. Langkonya habis. Jadi cuma dikasih kayak fotokopian gitu aja. Itu kan bisa kan? Nggak bisa. KTP. KTP ya. Harus biru juga, Pak. Emang kamu pernah? Iya. Harus cetak biru sih, Mbak. Katanya. Harus bentuknya KTP sih. Di Indonesia. Semen harus nunggu KTP. Gini, Mbak. Kalau Semen mau nikah aja. Kalau mau nikah loh ya. Kalau mau nikah. Itu syaratnya cuma surat janda aja. Terus Semen terentet bahasa Inggris. Sama surat papernya Semen terus. Hujurnya Semen nikah itu udah oke. Tapi kalau Semen ada KTP, KK, Akte, kemudian surat janda. Itu kalau Semen mau dapat dependen bisa. Bisa ikut suami. Kalau selain surat janda itu nanti aja gitu loh. Iya. Sekali lagi terserah sampean. Soalnya kalau orang sebenarnya nikah ya habis nikah langsung ngurus dependen. Karena mau nggak mau menikah sama orang Hongkong itu kan yang diurus. Yang mau dapetin kan dependen. Bisa. Gitu, Mbak. Gitu, Mbak. Gitu, Mbak. Gitu. Gimana ketemunya sama sampean? Saya lagi di Indonesia sekarang, Mbak. Oh. Gitu, gitu. Terus kapan kembali ke sini lagi? Rencana tanggal 30. 30 September. Atau tanggal 1 Oktober paling mudah nyampe Hongkong lagi. Pukulan depan jadi. Terus kalau di KJRI itu tuh gimana, Mas? Maksudnya gimana, gimana? Kalau pergi ke KJRI lantai berapa? Kamen mau nyari obat transitan. Iya. Kalau ke KJRI lantai 4 kalau. Paling atas. Paling atas. Terus ada satu hari lagi yang gak anjir gitu. Oh ya, tanyakan. Tanyakan. Kan setelah menikah ya, kita dapat visa dependen ya kan. Apakah visa itu bisa dibuat masuk, keluar Hongkong gitu? Nah, nih. Kalau pertanyaan sampai sudah keluar visa dependen, maka hak sampai sebagai orang hidup lagi itu sempurna. Itu saja visa independen itu bisa dibuat. Misalnya kita pulang ke Indonesia, misalnya kita pergi ke China, misalnya pergi ke mana pun bisa lah. Iya, bisa. Maka ya, yang susah kalau anak paper itu dependen ya. Karena kalau sudah, sudah paper itu tidak semerta-merta. Iya, paham. Jadi, Samen ada anak gak sama pacarnya Samen itu sekarang? Belum. Nah, kalau belum itu agak sedikit lebih susah. Tapi kalau Samen bawa anak 2 atau 3. Kemarin pengalaman dia 2018 menikah. Dia statusnya paper. Menikah sama orang Hongkong, KTP. Anaknya 2. Ya. Terus 2021 tambah anak 1 lagi. Eh, 2022 tambah bayi usianya 8 bulan. Terakhir visanya dia keluar saat bayinya menjelang 1 bulan setengah lahir. Visa dependennya baru keluar 5 tahun. 2018. Itu pun anaknya 3. Yang permanen, yang sudah permanen anaknya 5. Jadi, 9 tahun. 9 tahun. Visanya dia baru keluar yang dependen. 9 tahun. Padahal dari sejak menikah itu. Jadi, kalau Samen gak ada keturunan. Ya, tergantung suami samen nanti mengusahakan sejauh mana. Karena dependen on suppose. Suppose itu pasangan yang menggaransi sampean. Yang kemarin anaknya 2. Ngomong sama saya, 1 tahun belum keluar. Terakhir. Kemarin menanyain tentang akte lahir. Akte lahirnya dia di Indonesia. Jadi, gak ada. Dan gak bisa pulang kan. Kalau mau bikin kan gak bisa. Terus yang di rumah gak ada. Terus gimana caranya anak saya bantu. Jadi, ya itu gak apa-apa. Jadi, ya kebanyakan kalau paper ya gitu ya lama gitu ya. Ya, kadang bisa, kadang enggak. Sekali lagi depend on imigrasi. Karena visa itu bukan siapa-siapa yang bisa menentukan. Ya, hanya Tuhan sama imigrasi saja kalau visa itu. Tergantung suaminya. Suaminya sampean yang memperjuangkan. Oh gitu. Jadi, jangan sampean yang bertanya-tanya. Tapi suami sampean yang harus mendesak gitu loh. Pemerintah Hongkong. Begitu ceritanya mbak. Terus sulitnya keluar itu apakah dari ya suami gitu. Sulitnya keluar visa. Ya, karena status papernya sampean yang bikin. Oh gitu. Yang bikin keluarnya enggak. Enggak apa ya. Kembali lagi ya. Tapi kalau seandainya kemarin semen menikah. Ya kan. Nah, ini yang tidak terjadi sama teman-teman. Paper ya. Setelah paper, dia mengajukan pulang. Ya kan. Setelah dia mengajukan pulang, balik di Indonesia. Baru surat undangan nikah dari suami. Itu jauh lebih keren. Nah, anak-anak nikah posisi paper di Hongkong. Nah, itu persoalan. Kalau memang pasangannya benar-benar seneng. Itu sampean habiskan papernya, sampean menyerahkan diri, sampean pulang. Nah, suaminya sampean mendaftarkan nikah sampean. Dan otomatis kalau sudah ada tanggalnya. Surat undangan itulah yang sampean gunakan untuk masuk ke Hongkong lagi. Dan itu boleh. Dan itu nanti sampean pulang lagi ke Indonesia. Setelah visanya dikasih cuma dua minggu. Pulang ke Indonesia. Suami sampean ngurus dependen. Nah, sampean balik ke sini. Dependennya. Kalau dependennya keluar, baru sampean bisa balik ke Hongkong. Itu bisa kemungkinan besar lebih cepat. Oh, gitu. Karena sampean posisi tidak di Hongkong. Nah, itu yang kadang-kadang strateginya teman-teman itu nggak pas. Kemarin juga ada anak yang tanya ke saya. Dia OS. Hampir kalau nggak salah ya. 10 atau 11 bulan ya. Jadi, dia sama suaminya mau menikah terus dia sama suaminya menyerahkan diri. Nah, sekarang dia pulang ke Indonesia. Nah, nggak tahu calon suaminya ngajuin nikah nggak daftar nikah nggak. Kalau suaminya daftar nikah, ketemu tanggal dan hari hanya. Maka surat undangan untuk tanggal dan hari H itu untuk bersedia datang. Si anak OS-nya. Kalau OS jauh lebih mudah. Nah, status OS-nya dia keluar balik lagi dalam nikah baru. Tapi kalau paper, nah disitu persoalannya. Nah, cerita baru kemarin. Kenapa anak-anak yang paper itu bisa keluar visa yang punya anak? Karena orang Hongkong itu bener-bener menghargai anaknya. yang dilahirkan tadi gitu loh. Jadi, ada hal yang diberatkan gitu loh. Ada hal yang harus dia kasih. Kalau anaknya sampai nanti buat alasan sekolah di Inggris, sekolah di mana. Kalau ibunya nggak bisa keluar masuk, posisi paper kan dia repot. Bisa dipahami mbak. Jadi, kemarin aja yang ibunya paper. Anaknya lahir di Hongkong. Sampai tujuh tahun masih diberikan kesempatan sama Hongkong. Anaknya itu diberikan visa satu tahunan. Pelajar. Karena dia lahir di Hongkong. Padahal ibunya paper. Jadi, anaknya masih berkemungkinan untuk dapat KTP. Permanen. Nah, itu loh hebatnya Hongkong. Jadi, dia tidak mempersalahkan anaknya. Nah, sekarang tergantung sampai anaknya. Makanya, Nek. Terus gumbolah itu. Ya, aku nggak ngerti sih. Apakah Phil punya anak apa enggak. Tapi, itu yang bisa jadi status sampean itu bisa berubah. Kemarin juga ada anak paper. Urusan sama saya. Menikah. Kemudian, melahirkan anaknya satu. Selisih dua bulan lagi. Dia hamil lagi. Jadi, sekarang lagi mengandung anaknya yang kedua. Kemungkinan itu juga bisa keluar. Dependannya. Kalau dia urus. Belum ada laporan dari saya. Eh, dari dia belum pernah. Ngabarin saya juga belum bertanya sama dia. Nah, terus. Ada lagi juga. Sudah hamil. Eh, sudah hamil. Umur empat bulan. Menikah sama orang Hongkong. Datanya enggak sama. Mbaknya pulang ke Indonesia. Visanya itu keluar posisi dia di Hongkong pada saat hamil. Menikah. Ngajukan dependen. Posisi. Belum melahirkan. Visanya dia udah turun. Nah, ini. Ini. Apa ya. Fenomena-fenomena yang terjadi. Makanya saya enggak bisa mem-make sure. Atau memastikan. Dari beberapa persoalan yang saya hadup itu. Saya menyimpulkan. Oh, ternyata kekuatan anak itu besar sekali. Hongkong butuh generasi-generasa yang lahir di Hongkong. Karena kan Samen tahu sendiri kan. Orang Hongkong kan sudah banyakan yang keluar. Iya, iya. Nah, bayi-bayi lahir itu yang akhirnya diselamatkan. Bahkan anak-anaknya, anak O. Anaknya. Anak-anak overstay. Anak-anak-anak paper itu diambil sama pemerintah. Kalau Samen pernah dengar, disekolahin sama pemerintah. Sabtu minggu boleh dijemput sama bapak ibunya. Yang statusnya paper atau S. Kalau anaknya diserahkan sama pemerintah. Nah, nanti anaknya kalau sudah kerja di atas 18 tahun. Biasanya dikerjakan di government officer. Biasanya kalau paling sering itu dijadikan polisi. Nah, kalau sudah jadi polisi. Gajinya dipotong 25% ke pemerintah. Dia terima 75%. Dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di Hongkong. Intinya Hongkong itu menghargai. Menurut saya loh ya. Cuman kadang-kadang kakak EDWI. Ini sak pena EDWI. Sak senengi. Salah star. Salah kaitannya. Salah star karena ketidaktahuan. Hanya berpikir secara pendek. Saya benar-benar menjaga mbak. Saya juga pernah jadi turis 23 bulan mbak. Coba samain pikir aja. Oh iya iya. Saya itu wis. Ada lagi yang masih ganjel samain. Dari penjelasan saya wis. Punya gambaran. Enggak sih itu aja yang ganjel. Soalnya kan saya lihat kompani samian. Enggak ngomongin visa-visa. Visa independen gitu kan. Misalnya masa independen itu bisakah. Dibat maka keluar masuk gitu loh. Bisa dong. Kayak saya ini kan dependent mbak. Oh gitu iya iya. Saya keluar masuk. Saya belum permanen. Jadi permanen saya di 2025. Tapi kelihatannya mundur lagi. Karena saya pulang-pulang ke Indonesia. 2024. Eh 2024. Tapi nanti sama dia pasti diundur lagi. Karena aku sering-sering pulang. Dan enggak tahu. Bisa dikasih permanen apa enggak. Enggak terlalu saya pikirin soalnya kalau itu. Karena. Ya sudah nanti. Kenapa? Nanti kalau kesampaian sudah. Kembali ke hukum. Kita konten lagi ke sampehan. Oke siap. Waksanakan. Tetap semangat. Oke. Encik. Encik. Sehat selalu buat sampehan mbak. Encik. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa cukup? Oke lah. Lakukan. Betul iya. Kalau masih nelfon ini kan masih bertanya yang bener. Kan ada sih kadang-kadang merumok no. Kancang-kancang ini. Akhirnya sama kasusnya kayak kancang-kancang ini. Dan akhirnya suwi. Sepeda-bedain. Ya. Informasi mana yang bisa diserap. Mana yang masuk logika munggul. Intinya seperti itu buat teman-teman semuanya. Di dunia ini di muka bumi ini selalu akan ada kesempatan. Selalu akan ada jalan menuju Roma. Tinggal bagaimana kita menapati jalan tersebut. Terseok-seok. Jadi sekali lagi apa yang saya sampaikan itu tidak 100% benar. Jadi tidak juga 50% benar. Tinggal teman-teman semuanya menganalogi. Melogikakan bagaimana. Dan apakah yang saya sampaikan itu bisa masuk di akal atau tidak. Karena apa yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman dan experience. Teman-teman yang telepon ke saya. Jadi bukan saya sendiri. Teman-teman yang serba bingung, serba panik terus telepon. Kemudian saya follow up ulang. Jatuhnya seperti itu. Jadi di Hongkong pun harus punya strategi. Kita mau melakukan A, melakukan B, melakukan C. Harus ada strateginya. Oke gitu aja teman-teman semuanya. Terima kasih sudah nonton. Dan keep stay tuned my youtube channel. See you next video. Bye bye.